Singapura Airshow merupakan acara dua tahunan kedirgantaraan yang diadakan Singapura sejak 2008 lalu. Singapura Airshow adalah momen di mana pemerintah, militer, serta perusahaan alutsista terkemuka dunia bertemu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hal ini pun yang dinanti-nanti oleh Jupiter Aerobatik Tim JAT, sebuah tim aerobatik milik TNI Angkatan Udara. Lantas, bagaimanakah aksi mengudara TNI di langit Singapura yang sangat menakjubkan itu? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dengan seksama. JAT adalah salah satu peserta yang ikut memeriahkan Singapura Airshow tahun ini. Terima kasih telah menonton! 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 Menurut kabar Puspen TNI, tim aerobatik TNI Angkatan Udara sedang melakukan persiapan menuju Singapura. Jad milik TNI Angkatan Udara melakukan latihan perdana dalam rangka persiapan Singapore Airshow 2024 di area Changi Exhibition Center, Singapura, jelasnya pada 17 Februari 2024. Jad milik TNI Angkatan Udara melakukan latihan perancong di bordang juga di jelaskan prasabara obviously. Jad milik TNI Angkatan sempat di atas banding perangu Puspen TNI Angkatan Udara melakukan latihan perangu Puspen TNI Angkatan. JAD diketahui akan melakukan pertunjukan dengan 11 gerakan memukau pada 20-25 Februari mendatang. Ada pun manuver itu seperti Arrowhead Loop, Delta Loop dan lainnya. Tim ini tetap menunjukkan koordinasi dan keterampilan tinggi dalam setiap gerakannya, menandai kesiapan kami muncul di panggung internasional, ucap Komandan Skadik 102 selaku flag leader JAD, Mayor PNB Ferdian Habibie. Bagi yang belum tahu, Singapura Ersowu 2024 hanyalah satu dari deretan acara berskala internasional yang pernah JAD jajaki. Selain Indonesia, Cina nyatanya juga tidak sabar mengikuti pameran Singapura Ersowu 2024. Pasalnya, Cina untuk pertama kalinya akan memamerkan helikopter serang ke depan masyarakat dunia. Cina membawa Z-10 Mi ke Singapura Ersowu 2024, menandai perjalanan pertama helikopter tersebut ke luar negeri. Karena sejak muncul pertama kali di tahun 2018, Z-10 Mi benar-benar belum pernah keluar Cina, Beber Aviation Week pada 18 Februari 2024. Selebihnya, Z-10 Mi diklaim sebagai helikopter tercanggih yang pernah Cina buat selama ini. Sebagai helikopter serang, tentu Cina memamerkan Z-10 Mi dengan berbagai persenjataannya. Seperti roket 70mm FS-70B, rudal udara ke permukaan CM-50 2kg, dan rudal udara ke udara T-90. Bagaimana keseruan aksinya? Mari kita saksikan bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton